Satuan Reskrim Polres Tapes Palembang Jumat Dinihari berhasil menggagalkan penyelundupan bibit benih lobster yang direncanakan akan dikirim keluar kota Palemba. Sebanyak 13 kotak ukuran besar yang terdiri dari ratusan kantong merisikan bibit benih lobster jenis putiara dan pasir ditemukan di dalam sebuah mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya di kawasan Talang Jambi, kota Palemba. Dari hasil pengukuran dan penghitungan balai karantina ikan, ada sebanyak 74 ribu dengan harga jual total mencapai hampir 11 miliar rupiah. Kapolres Tapes Palembang yang langsung merilis hasil pengungkapan kasus benih lobster ingin menjelaskan jika terungkapnya penyelundupan berawal dari kecurigaan masyarakat tentang temuan mobil yang mencurigakan ditinggalkan di dekat ATM kawasan Talang Jambi, Palembang. Setelah diselidiki, ternyata mobil tersebut membawa puluhan ribu bibit benih lobster yang diduga akan dikirim keluar Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pegerebekan, petugas tidak berhasil meringkus pemilik atau membawa benih lobster. Dugaan sementara mobil sengaja ditinggalkan karena sebelumnya terjadi laka lantas sehingga pemilik ketakutan dan meninggalkan mobil berisikan puluhan ribu bibit benih lobster. 20 Agustus 2021, Polres Tapes Palembang, UTKP dan di dalam mobil tersebut berisikan 13 kotak, 13 kotak besar yang isinya adalah bibit lobster. Dari tadi pagi, kita melaksanakan survei, kita surveillance, kita melaksanakan pengukuran dan juga pendeteksian bibit ini. Ini ternyata dari hasil penangkapan, kita berhasil menangkap 70.407 ekor bibit lobster. Yang terdiri dari bibit lobster mutiara dengan kode MT sejumlah 77.623 dan lobster pasir sejumlah 62.784. Kemudian dari hasil perhitungan dari teman-teman dari BKIPM bahwa kerugian negara yang ditimbulkan mencapai hampir 11 miliar rupiah. Empatnya 10 miliar, 942 juta 200 ribu rupiah. SOP-nya adalah kita rilis kembali ke alam supaya dia bisa berkembang lebih besar, menjadi lobster yang besar-besar, yang lebih mahal, baru kita tangkap, baru kita eksplor. Sehingga hasil dan nilai jualnya lebih tinggi bagi kita. Bekerja sama dengan pihak Balai Karantina Ikan dan Pendalian Mutu Kota Palembang, Satuan Reskrim berencana sore ini akan segera melepaskan puluhan ribu bibit pendiri lobster kehabitan aslinya di kawasan Pantai Lampung. Mengingat kondisi bibit lobster yang terbungkus kantong hanya mampu bertahan selama 9-10 jam saja. Sementara pihak kepolisian masih mendalami pengungkapan ini dengan mengguruh pelaku atau pemilik benih lobster selundupan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen M. Fabrian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!